selamat menikmati oke kita lihat dulu sekitar set kita pantau guys ini gayanya siapa ini oh tidak perlu kita bahas-bahas ke situ ya oke kita akan turun ke bawah nice oke kita lihat ini ya tujuanku turun ke tengah rel gini untuk mengetahui ada oh itu dia loh loh apa itu guys loh loh itu cojo charles tapi kayak loh itu thomas temannya thomas gak sih yang kepala kotak itu cojo charles eh apa itu guys oh my god kita naik dulu kita naik dulu guys ini ada yang aneh loh oh my god ternyata itu bukan cojo charles biasa guys itu adalah minecraft ya versi minecraft guys cojo charlesnya kotak-kotak aduh coba tau aku pake skin herobrine ya herobrine atau herobrine sih gak tau ya namanya pokoknya minecraft atau aku pake steep oke dia muncul lagi disana guys coba tau aku pake karakter minecraft juga ya biar seru gitu loh kalau begini kan agak sulit ya gak apa-apa gak apa-apa tenang tenang oke keren banget gak sih itu keren banget gak sih guys ada cojo charles minecraft guys di game stumble guys wah ini kita harus pake skin minecraft juga ini nanti nih nanti dulu ya kita coba selamatkan diri dulu dari kejarannya kita akan berusaha semaksimal mungkin guys tapi sebelum itu kita tunggu dia pergi dulu oke jalan santai dulu kita tunggu dia jauh baru kita turun ya oke ini aku ada teori nih guys jangan-jangan kalau kita jalan santai gini dia gak ngejar ya oke kita turun buat kalian yang bertanya kenapa aku bisa berjalan-jalan dengan Mr. Stumble ini ini namanya juga meperhasia ya tentu saja beda dari mepe biasa dan karakternya pun juga terlihat sedikit berbeda guys itulah istimewaan dari meperhasia stumble guys oke di depan sana aku melihat ada apa sih namanya itu skateboard ya kita akan coba pakai itu nanti oke dia datang guys dia datang oke tenang dulu santai dulu kita oh dia ngebug guys dia ngebug ya kakinya gak jalan ya ih kayak melayang gitu guys ngebug ya jadi ini memang seperti itu kalau karakter dari game lain masuk ke game Stumble guys dia tuh akan ngebug kayak gitu ya agak-agak ya agak error lah pokoknya lah ya karena dia salah server guys salah masuk game dia ya wah itulah dia meperhasia biar seru dia pakai karakter-karakter dari game lain guys biar seru ya oke wuuu dia mengejar kita guys kita langsung oh itu dia garis finish wut cepat banget ini kita finish ya guys baru juga aku atraksi sedikit-sedikit dia belum ada rintangan gimana-gimana gitu udah finish kita ini oke udah apa-apa lah ya kita akan coba lagi guys tenang-tenang kita akan finishin dulu baru kita coba lagi oke lolos kita dapat crown tapi aku belum puas guys aku ingin mengalahkan cucu charles versi minecraft ini dengan tanganku sendiri gitu loh aku ingin mengalahkan dia guys apapun yang terjadi pengen ku kalahkan dia ya kita akan mencari lagi tadi map yang tadi oke ini dia guys wuuu map yang sama ya kayak tadi ya dan monsternya pasti sama karena ini masih jarak waktunya gak begitu lama jadi monsternya akan tetap sama guys oke by the way disini aku pakai skin bobo boy ku aku ingin mengalahkan dia guys menggunakan skin bobo boy ku let's go kita kalahkan dia everybody let's go oke kita turun dulu ke bawah sini kita tengok-tengok dulu sekitar tak ada apa-apa ke tak ada apa-apa guys oh wuuu wuuu gimana sih ini tadi ngebug loh ini kok bagus-bagus aja guys oke lah tidak peduli lah ya kita akan kalahkan dia guys kita kalahkan minecraft cojo charles ini sekuat apakah dia hmm oh lebih lemah dia guys lebih ringan ya aku merasa dia tuh kayak gampang gampang terlempar gitu karena dia kotak-kotak gitu kali ya kayaknya dia terlalu lemah deh oke kita coba pakai kekuatan air tuh terlalu lemah dia guys terlalu easy untuk dilawan ya ternyata ya aku kira bakal sulit bakal susah kayak gimana-gimana gitu atau terlalu kuat ternyata tidak sangat easy sekali nih oh dia bangkit dia bangkit dia bangkit oke oke tenang tenang kita tembak guys aduh tidak kena tidak kena kita kabur kita kena oh terlempar kita terlempar guys oke untuk powernya dia lumayan kuat sih tapi dia ketahanannya lemah guys ya ini sekali serang juga pakai ini Bobo Boy Solar pasti kalah dia ini satu kali serang saja ya kita coba langsung kalah ya jadi dia tidak lebih kuat daripada si Thomas X atau monster kereta lainnya karena ini adalah versi minecraft jadi kotak-kotak dan lebih ringan gitu badannya ya kurang lebih ya oke kita akan langsung saja ke garis finish let's go lambat kali nih ke garis finishnya ayolah tidak bisa terbang tidak dia oke ini keren juga ya grafiknya ya disini ya oke ternyata ternyata ada suara dan dia masih bangun guys tapi aku tidak ingin meladenin dia aku sudah cukup mengetahui kekuatannya seperti apa ternyata tidak kuat-kuat banget dan membosankan ya jadi kita akhiri sampai disini terima kasih buat kalian yang sudah nonton skibidi toilet ya kalian tidak salah dengar ini skibidi toilet versi minecraft jadi dia bentukannya kotak-kotak gini agak sedikit absurd dan ya kelihatan aneh lah ya tapi it's oke kita akan coba seperti apa kekuatan dari skibidi toilet versi minecraft ini yang pasti ini penontonnya tidak akan banyak juga sih aku yakin sih jadi ya tidak apa-apa lah ya kita buat biar ada yang baru aja di setiap episode jadi kita pakai ini dan kita let's go kita ke map rahasia stumble guys ke map ipot terus aja kita akan uji coba kalau ada yang kuat kita lawan juga guys apapun musuhnya kita lawan pakai skibidi toilet pastinya seru sekali jadi let's go kita masuk ke map rahasia stumble guys let's go alright kita cari dulu map rahasia map rahasia map rahasia oke kita dapat map ipot push let's go guys uuuuh kayak gitu ya bentukan ini bisa makan orang gak sih kok mulutnya gede banget ya oke maju let's go minecraft skibidi toilet let's go gak bisa nyerang guys kok gak ada emot emot apa sih ini gak aneh banget oke kita kabur dulu oke hampir kena let's go ini belum keluar emot apa-apa guys bukannya bisa nyerang ya dia ya uuuuh dia menyerang itu uuuuh gila sekali dong aku pakai skibidi toilet kecil biasa gini musuhnya tv man guys tv man versi minecraft dong oke oke berubah berubah ini dia guys pertarungan tv man minecraft melawan skibidi minecraft oke aku gak tau ini kayak mana caranya guys gak bisa nyerang ini kocak kena pukul doang ini kita guys bisa nabrak aja gak jelas bisa nembak gak sih oh bisa 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 lumayan lumayan aku coba dari tadi gak bisa bisa ternyata bisa guys ternyata dia bisa nembak ya walaupun damage nya oh my god walaupun damage nya tidak begitu kuat tapi setidaknya bisa lah ya oke kita maju dia bisa menggigit guys itu doang kekuatannya menabrak menggigit sama tadi tuh mengeluarkan itu tadi apa sih namanya tembak-tembakan gitu lah ya kita coba lagi sekali belum selesai ngisi tenaga kita guys ditebas lagi kurang ajar sekali tembak lagi macem-macem kode deh mentang-mentang aku pake skibi kalo aku pake minecraft oh my god kalo aku pake minecraft kameramen selesai ini guys ku kalahin ini dia pasti sudah ya mentang-mentang ini dia kita maju guys kita maju guys oh kalah kalah guys kita dapet banyak api guys kemarin halilinter sekarang api oke kita oh ada slenderman ada slenderman disini ya oke slenderman ini lumayan kuat blodino aja ya kita lenyapkan wow oh jadi itu kekuatan apinya bola-bola api ya kalo kalian pernah akan menggunakan bola api kalah dia ya mati ya kalah ya tinggal 2 lagi di belakang ya apakah kita bakar juga ah gak usah kita akan menangkan aja dulu ya nanti next baru kita akan membakar semua peserta yang ada di pertandingan stumble guys ini baru ini adalah skin rahasia Boboiboy versi Minecraft dengan elemental supra ya ini adalah Boboiboy pushen pergabungan antara solar sama halilintar jadinya supra dan ini sangat overpower tapi aku tidak tau versi Minecraftnya apakah lebih overpower atau seperti apa kita coba aja guys jadi bentukannya kotak-kotak gini ya ya let's go kita ke memperhasi stable guys oke jadi memang bentukannya kotak begini dari sudut manapun tetap kotak-kotak namanya juga Minecraft tapi ini gayanya keren banget gak sih jalannya seperti Naruto guys dan pedangnya diarahkan ke belakang ya panjang banget itu celurit itu itu bentuk bulan sabit sebenarnya tapi kayak celurit yang dipakai orang buat bertanding kita coba uh apa itu guys jurus macam apa itu kayak supersonic itu guys apa itu jurus apa itu kita coba lagi ya oke kita coba lagi aduh tidak kena tidak kena ini apa ini belum emot baru guys muncul baru muncul oh my god tapi tidak bisa kata-kata guys ini jurus andalan dari Boboiboy Supra wah ini sekali serang KO semua dong rata guys gila gila sih rata tidak tersisa ini wah GG guys GG sekali ya aku suka ini terlalu GG bahkan ini GG sekali loh wow ini udah lah langsung finish ini guys udah udah ada halangan lagi ini udah pasti menang ini mati semua kayaknya itu mau 100 ribu orang juga taruh situ mati semua kayaknya ya wah mantap ini skin Boboiboy Supra kita pergabungan antara solar dan halintar dan ini sampai arenanya pun hancur ya tadi ya dan ini versi Minecraft kotak-kotak dan ternyata mantap juga versi Minecraft ya dia oke guys itu dia untuk video hari ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai sampai jumpa di video-video baru ku selanjutnya bye bye keren gak sih keren banget lah ya keren sih aku ngeliat ya si gayanya style token kita dapet Boboiboy apa ini oh Boboiboy gempa Boboiboy gempa oh iya tingkatan Boboiboy tanah kan Boboiboy gempa ya aku baru ingat oh ini yang kayak magma gitu loh oh iya aku pernah nonton ini ya kita dapet skin Boboiboy Boboiboy gempa apa kekuatannya ya tanah ya gempa ya oke kita akan cek dulu ntar ya kita liat oke jujur aku bukan penonton Boboiboy cuman aku pernah nonton yang ini di TV dulu ya Boboiboy gempa tapi aku tetap paling suka Boboiboy air sih lebih keren ya oke ini dia bentuknya setelah dianimasikan dia kayak gini bentuknya ya keren sih ya tangannya tuh kayak magma gitu terus pakaiannya serba hitam dan ada kuning-kuningnya juga dan aku gak tau kekuatannya seperti apa ya apakah kita bisa mengeluarkan batu atau magma aku gak tau kita coba langsung di map di pot push dan ini banyak pesertanya pesertanya ini juga skin-skin rahasia semua ini ya ada satu skin biasa sih cuman sisanya banyak skin hantu ini oke kita akan menggunakan disini ada emote batu kok emote batu guys kita coba emote batu ya what what eh apa ini eh itu batu emote batu is real ya ada emote batu kita coba lagi ya what emote ini emote batu itu loh yang sering jadi meme kok ada keren banget sih ini ada emote batu ya pake Boboiboy gempa aku baru dapet kita langsung serang disini ya di tengah ya astaga keren banget ini ini keren banget sih gak ada lawan ya langsung jadi emote batu loh wow wow ini salah satu jadi skin favoritku ini ya karena ada emote batunya oke sudah habis semua tapi aku pengen tutup jalan disini ya kita pake emote batu lagi asli keren banget ini sumpah emote batu guys oke kita tutup jalan jadi gak ada yang bakal bisa menang ya kita udah pasti menang sih asli salah satu skin favoritku sekarang ini adalah Boboiboy gempa karena jurusnya emote batu bisa langsung mentah kalau orang kena emote batu raksasa itu asli wah ini bakal rame banget sih kalau ada orang yang tau ya tuh pake emote batu guys Boboiboy gempa kita cari map rahasia map rahasia kita cari hantu atau monster dan ternyata benar saja kalau target kita mencari hantu atau monster paling tepat itu adalah di map kota terbengkalai ini adalah map kota terbengkalai teman-teman semua tidak ada orang disini semuanya tampak begitu menyeramkan dan disini selalu malam tidak pernah siang ya oke aku akan coba berkeliling-keliling menengok-nengok sekitar memperhatikan ada makhluk apa saja disini supaya kita bisa mengamati menganalisa dan mengalahkannya guys tidak mengalahkan juga sih kabur lebih apa itu monster rumah guys wah gila kotak-kotak ya versi minecraft aneh banget oke aku baru menyadari ternyata itu adalah monster rumah versi minecraft makanya bentukannya kotak-kotak tidak jelas begitu cukup menegangkan dan cukup-cukup seru ini masih sama jalan keluarnya itu ada disana yang di terowongan jadi let's go kita kabur dari kejarannya guys maju 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 kita let's go kita cari dulu dimana ada skateboardnya kalau kita dapat skateboard maka kita bisa selamat langsung selamat kita guys karena dia tidak akan bisa mengejar kecepatan skateboard tingkat dewa ini jadi cari skateboardnya dulu lah pokoknya lah ya oh astaga gede banget guys seukuran jalanan itu ya susah banget dihindarinya oke ketemu skateboardnya disitu oke di tempat itu ternyata di tempat yang biasa aja sih itu sih oke kita akan coba kesitu guys kita ambil ya btw ini monster rumahnya nih gila sekali gede banget dan kotak-kotak gitu loh tentukannya kotak-kotak guys versi minecraft kenapa banyak sekali monster-monster minecraft yang tersesat atau salah server gitu malah kesini dia malah ke game star aduh ada suaranya guys gak ada suaranya itu tiba-tiba muncul itu ya aneh banget ya oke tenang tenang kalem 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 dikit lagi kita bisa melalui ini guys kita bisa melalui ini let's go let's go everybody let's go oke tenang uh dia muncul dari depan guys kalau dari depan keliatan oh my god serem banget mukanya semudah itu dong waduh ini rumah ini rumah yang ada di game minecraft kayak gini bentukannya cuman bedanya ini hidup punya mata punya mulut ini salah server dia guys dia malah tersesat di game stumble dan menjadi monster aneh sekali oke kita akan coba kesini dan kita akan ambil tadi apa sih tadi skateboard nah ini dia guys let's go kita dapet skateboard kita hindarin guys seram sekali guys ini bahaya monster rumah dari minecraft ini dia bisa menyamar menjadi rumah biasa gitu tapi kalau kita masukin rumahnya kita akan dimakan guys itulah bentuk penyamaran yang sangat sangat menyeramkan oke dia mengejar kita kita akan coba bela kesana guys kesbelah kanan kita akan keterowongan let's go uh seremnya oke kita akan masuk kesini dan yap kita berhasil lolos terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ini sampai sini aja guys ya kita berhasil dapat tapi lain kali lah kita coba seperti apa kekuatan dari monster house prospire guys aku baru tau juga ya karena aku jarang nonton bobok boy jadi aku baru tau ada skin push oh kekuatannya ini ya ini emot nya itu es api gitu kita akan coba oh ada slendibob guys slendibob itu lumayan kuat ya kayaknya kita akan membantai dia juga tapi kita akan coba ke slenderman dulu ya kita coba ke ini dulu hiya what oh gitu ya kayak dia langsung dibekuin cuman langsung dihancurkan guys gak tau ini blodino kita bantai lagi oke langsung kalah oh lumayan keren sih cuman pergabungan gitu lho kita akan langsung membekukan sekaligus membakar ya oke ini kekuatannya oh ternyata slendibob walaupun kuat langsung ko juga ya sekali serang langsung ko keren karena ini push ya ya ada yang kutau itu push itu supra ya bobby supra mungkin bobby versi minecraft dengan elemental solar atau cahaya dan tentu saja ini sangat kuat sekali tapi aku penasaran ini bentukannya kotak-kotak ini jurusnya macam mana guys ya kita lihat ya kita ini main di memperhasilai pipot saja ya biar cepat oke kita langsung saja mulai oke disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 peserta dan kita akan membantai mereka semua tanpa sisa ya oke bobboy solar ini sebenarnya bisa terbang gak sih seharusnya bisa terbang ya gak bisa guys ya namanya juga versi minecraft ya maulhon dimaklumin bentukannya aja kotak-kotak kayak kubus segini ini bentukan minecraft ini kita coba tembak tembak guys gg gaming gg gaming liga peserta plus arenanya juga hancur semuanya wah mantap ini ini baru skin andalan kita ya oke sama kekuatannya seperti bobboy solar biasa cuman bentukannya aja gitu kekuatannya sih sama ya cuman bentukannya kotak-kotak gini kotak-kotak seperti kardus gini ya main krep gitu kalian kalau main krep pasti tau lah ya oke kita akan bantai semua sekaligus dan sama arenanya copot juga ya itu palu-palunya bahkan copot tidak ada yang tersisa oke mantap gg dan overpower sekali ternyata bobboy yang satu ini aku suka sekali ya oke ini tinggal langsung ke garis finish aja sih tapi aku pengen coba menghancurin beberapa arena lagi karena ini kalian lihat guys copot ini ini kan palu-palu yang bisa menghantam peserta-peserta sampai jatuh ini tidak ada artinya di hadapan boboboy solar versi main krep kita ya kita coba lagi kita runtuhkan semuanya kita runtuhin lagi mantap gak mantap sekali guys oke ini terlalu gg sih kita akan langsung saja ke garis finish ya oke kita akan coba skin-skin lain lagi kalau kalian belum nonton tonton aja video-video sebelum atau setelahnya karena hari ini aku upload 4 video dan besok ada konfilasinya jadi kalau kalian pengen langsung sekaligus animasinya aja sampai besok kalian tonton aja oke guys itu dia skin oh duduk dia asli keren banget ini dia duduk di bola-bola air keren banget ya duduk di atas air guys oke oke keren keren musuhnya jago-jago ini aneh-aneh santai dulu santai dulu bisa kayak gitu langsung mati kuyangnya kalian kalah guys oke yang A dimakan sesuai dugaanku ya oke dia menyerang kita bayangkan dia mau menyerang kita ya kita akan langsung ulti dengan itu paus aku gak tau ya kita ulti dia menang oke menang kita ya skin rahasia minecraft boboboy dengan elemental boboboy glacier ya ini kekuatan pergabungan antara es dan tanah dan kalian lihat di belakangnya ada golem nya kurang GG apa ini pasti kuat banget epic banget jadi gak usah kita akan langsung saja ke map rahasia stable guys kita menuju map pot saja biar cepat ya karena ini cuma uji coba let's go keren bentukannya let's go kita ke map rahasianya alright guys seperti yang kalian lihat disini kita akan membentik semuanya by the way disini ada emote bentuknya golem yang kalian lihat di lobby tadi dan dia bentukannya seperti minecraft kotak kotak nanti kita pakai kita akan coba ini kita coba ini ketiga peserta ini kita coba kita keluarkan golem kita GG gaming sekali guys keren banget gak tuh keren banget gak tuh wah ini mantep ini skin salah satu yang paling mantep kayaknya ini pushen kita ini selain supra ya oke let's go gracia muncul lagi guys kira cuma sekali bisa berkali-kali kita mengeluarkan golem percampuran es dan juga tanah GG sekali kita akan coba lagi ini ada tiga ini kita hantam semuanya sekaligus oh my god keren banget sih ini sumpah ini keren banget guys salah satu skin favorit kayaknya ini keren wow amazing sekali oke ini GG gaming ini skin minecraft bobo glacier ini yang paling GG gaming kita coba sekali lagi disini ya kayak gini bentukkan guys muncul monster tapi kepalanya doang sih sebenarnya nih ya gak bisa seluruhnya ini udah apa-apa lah itu udah GG sih udah keren dan ya saatnya kita ke garis finish guys kita cuma dicoba sebentar aja tinggal set 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 tinggal kesini maju 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 dan let's go saatnya kita sampai ke garis finish oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton hampir selesai sampai jumpa di video-video baru selanjut dan ini dia skin rahasia terbaru ini adalah skin dari minecraft tapi bukan minecraft creepypasta biasa karena ini adalah minecraft versi bobo boy dan bobo boy nya juga bukan bobo boy kaleng-kaleng karena ini adalah bobo boy prospire pergabungan antara es dan api dan tentu saja sangat keren sekali tapi bentukannya kotak-kotak ya seba-seba silah ya langsung aja kita oke guys ini dia bobo boy minecraft versi prospire pergabungan antara api dan es keren gak sih tangannya sebelah kanan es warna biru-biru gitu sebelah kirinya api guys ini jurusnya macam mana ini kita coba seperti apa kekuatan dari bobo boy minecraft prospire ini cukup penasaran apakah sangat epic menarik kita coba wuh 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 gg guys gg sekali ya mantep ini mantep ini skinnya kotak-kotak gak jelas tapi mantep ini oke tunggu dulu tunggu dulu oke kita coba serang lagi satu kali ini coba oh my god pergabungan es dan api memang ya keren sih keren 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 i like this i like this naik kesini ya mantep kita naik kesini wuu disini ada slendy bob hello slendy bob oke disini kita hati-hati musuh terakhir kayaknya slendy bob aja deh kita bisa kalahkan dia dengan sangat mudah sih karena ini tidak begitu sulit kayaknya oke lolos tenang 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 ini dia guys saatnya kita membantai dia kita hajar wah mantep sih mantep skinnya aku suka gg sekali oke itu saja musuh-musuhnya dan udah berkali-kali juga aku keluarin kekuatannya cuman itu aja beda sama supra ini gak begitu spesial cuman gitu doang ada jurus kedua tambahan yang lebih keren gak ada cuman ini aja dan yap itu saja terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ini kita udah finish dan ya terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya buat kalian yang nungguin kompilasi besok kita upload ini adalah skin ini adalah skin Boboiboy halilintar skin paling langka dan tidak dipunya youtuber itu lombanya di map pipot pus aja ya oke ini adalah skin Boboiboy eh keren juga larinya ya Boboiboy halilintar ya oh kita punya itu ya punya pedang juga oke kira itu cuman hiasan aja ternyata memang wih keren asli keren banget ini sumpah gak ada yang punya ini cuman Rudy web aja yang punya ya yuk kita coba coba kecoba ke panda oh coba lagi coba lagi oh mati semua oh gila guys ini mantep banget ini auto bisa menggunakan skin Boboiboy halilintar guys gak ada lawan kita ini ya bisa top global kita amati dulu daerah sekitar disini by the way ini kita lagi ada di map backroom aku lupa tadi lupa record tadi guys ya ini sudah ada di map backroom kita akan mencari tahu monster apa yang ada disini kita akan melihat-lihat kita akan melawan kalau bisa tapi ini aku pakai Mr. Stumble guys Mr. Stumble ini gak bisa ngap-ngap-ngap-tain dia ya bukan Boboiboy ya coba tahu tadi aku pakai skin-skin yang berkekuatan supaya supaya bisa melawan kita ya oke kita lihat disini ada apa kira-kira tak ada apa-apa ke hello how are you tak ada apa-apa guys kita ambil ya kita ambil ya oke kita sudah ambil satu coin ya buat kalian yang belum tahu di backroom ini kita harus ngumpulin coin supaya bisa keluar ya kayak gitulah ceritanya tapi pasti ada monsternya guys lagu Upin-Ipin guys apa itu loh bukan mobil Upin-Ipin itu mobil lapit loh kotak-kotak ih gak jelas gak jelas ih ngebug guys ini Minecraft ini wah gila ini guys ada Minecraft Upin-Ipin oh my god ada Minecraft Upin-Ipin di game stumble guys dan dia pakai mobil panhantu Upin-Ipin ya kocak sekali nih oke kita lihat disini kita akan melihat lagi guys apakah kali ini monsternya masih sama yaitu monster hantu Upin-Ipin hantu mobil panhantu Upin-Ipin lebih tepatnya jadi mobil panhantu Upin-Ipin ini aneh banget ya kenapa aneh karena dia bentukannya itu Minecraft guys bukan mobil Upin-Ipin yang sungguhan versi Minecraft kotak-kotak oke aneh banget hari ini banyak banget aku ketemu monster-monster atau karakter-karakter Minecraft yang mereka tampaknya salah server ini mereka tersesat ini mereka sampai ke game stumble guys aneh banget ya oke kita lihat dulu oke apakah akan muncul oke muncul suaranya sudah terdengar oke kita kabur langsung 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 kita tidak akan tertangkap lagi kali ini guys kita akan mencari pijakan untuk bisa bisa melarikan diri oke kita belok ke sana waduh itu kotak-kotak guys aneh banget ya bentukan kotak-kotak gitu ya kita lompat sini kita ambil kita cari ah dapat guys kita akan coba sembunyi disini bukan sembunyi disini jadi buat kalian yang belum tahu di backroom itu para monster atau entitas itu menyadari keberadaan kita karena kita menginjak lantai jadi dia jadi dia menyadari keberadaan kita dari situ guys nah kalau kayak gini kita langsung kabur aja tapi ini nanti bakal dikejar lagi kita karena dia menyadari langkah kaki kita di lantai ini pokoknya begitu cara dia mengamatin ya oke mulai terdengar lagi nah itu dia oke ini koin terakhir kalau kita berhasil kita lolos let's go lambat banget guys let's go oke kita dapat guys mantap juga